10 dolar disini ya lumayan banyak Anggap aja 1 dolarnya 14 ribu Jadi gue bisa dapet sekitar 140 ribu Halo semua Apa Risa sih kita masak dengan baduk 10 dolar Agar menjari Teman-teman jangan lupa saksikan video-video teman-teman Vee yang ada di description box Mereka akan masak dengan budget yang hampir sama Sekitar 10 dolaran Jadi kita bisa compare antara Kita masak di Indo dan masak di luar negeri Jangan lupa cek di bawah ini Sebetulnya gue kalau belanja itu jarang banget ke pasar Biasanya ada tukang sayur lewat ke rumah Berhubung dia sudah mudik Jadi gue harus ke pasar Selamat pagi ya Assalamualaikum teman-teman Gue sekarang ada di pasar Kebetulan gue ada collab Dengan film vlogger Indomancanegara Mengenai masak dengan budget 10 dolar Kebetulan gue lagi ada di Indonesia Jadi dengan 10 dolar buat gue itu udah cukup Kita dapat apa? Yuk kita ikuti Kita udah masuk ke pasar Disini sudah rame Belanja sama orang cantik Tempenya berapa? Ini deh bu 1 Bumbu oper berapa? Barat Ayam goreng 40 sekilo Lagi milihin ayam Ayam paha atas Itu 1 kilonya 40 ribu Di pasar ketemu temen gue Temen sekolah Dia juga lagi belanja keborong beliau Ember Dia lagi belanja sayur Gue bilang dia masak apa Terus gue mau nyontek Soalnya gue paling gak bisa masak sayur Dia bilang masak saus Tumis-tumisan Udah begitu Anak-anak kan simpel juga sih Makanya gue mau nyoba resepnya ibu ini Kacang apa? Sayur tauco Sayur tauco Kas, meda Sip Kacangnya gue udah beli Ini kacang berapa andang? 15 ribu 15 ribu Iya 15 ribu Puas-puas ya Tadi jahe sama lengkuasnya mana? Gue mau beli sengkel 1 per 4 Itu 35 ribu Yuk kita cek Apa aja tadi yang didapet di pasar Ini daging Sengkelan Gak tau sengkelan itu bagian apa ya Pokoknya orang bilang sengkelan aja Ini gue beli Ini gue beli 1 per 4 kilo 35 ribu Ayang 1 kilo Dapat 5 potong Ini tauco 10 ribu Petek 15 ribu Kacang 15 ribu Lumayan banyak Terus Bawang putih Bawang merah Ini 5 ribu Terus ini daun jeruk Tadi sama daun salam Ini 2 ribu Cuman tadi katanya gak ada kembaliannya Dia bilang apa-apa 1 ribu aja Terus ini cabai keriting ijo 5 ribu Ini Ini lengkoas Yang udah dihaluskan 5 ribu Ini juga Jahe 5 ribu Ini bumbu opor 5 ribu Juga Ini daun kunyitnya Bonus Serai Seribu Tempe 5 ribu Ada beberapa faktor Kenapa Gue belanja Agak bengkap Karena pertama Pas belanja itu Mendekati Menjelang lebaran Kebetulan Collab ini Akan tayangnya Tanggal 11 Juni Sedangkan gue Belanja Sebelum lebaran Karena Gue gak akan sempat lagi Kalau mendekati lebaran Udah sibuk Udah Heboh Dengan segala macam Keperluan Gue Menyambut lebaran Makanya Gue masak Jauh-jauh hari Harga udah mulai naik Kayak Misalnya Petek Itu Biasanya 2.500 Satu papan Sekarang 15.000 Satu papan Terus Bumbu Karena gue Males ngulep Jadi gue beli Bumbu yang udah jadi Satu bumbu itu Gue bisa Pakai Beberapa kali Karena Gue beli Bumbu untuk Stok juga Di rumah Jadi gue Beli Lumayan banyak Jadi yang Gue hitung Yang gue Pakai aja Ya teman-teman Jadi gue Rinci lagi Gue kurangin Harga-harganya Sebagai berikut Kacang Gue pake Cuman setengah Sisa Jahe Dan lengkuas Masih banyak Bisa Buat Masak Berikutnya Cabai Cabai pun Gue pake Cuman setengah Tauco Bungkus kecil Sedang habis Terpaksa deh Beli yang besar Jadi total Untuk belanja Opor Tempe goreng Dan kacang Tauco Itu sekitar 133.200 Anggap aja 135.000 Murup Kita masukkan Bumbu halusnya Masukkan Daun jeruk Daun salam Daun kunyit Dan serai Masukkan Kaldu Masukkan Cabai hija Masukkan Petainya Ini Tauco Masukkan Dagingnya Masukkan Kacangnya Gula Secukupnya Tambahkan Daun jeruk Daun salam Dan serai Setelah Harum Kita masukkan Air Masukkan Ayamnya Masukkan Santan Karanya Nah Ini Adalah Menu Sahur Kita Opor Ayam Tempe Goreng Dan Kacang Panjang Tauco Sekian Video Kali Ini Jangan Lupa Juga Untuk Nonton Videonya Teman Teman Jadi Kalian Bisa Ada Perbandingan Antara Masak 10 Dollar Di Indonesia Dengan 10 Dollar Di Luar Negeri Ada Juga Mereka Yang Memakai 10 Dollar Kanada Australia Tergantung Negaranya Mereka Masing Masing Pokoknya Jauh Beda Jadi Kalian Bisa Ada Perbandingan Semoga Ada Manfaatnya Sampai Ketemu Lagi Di Lain Kesempatan Jangan Lupa Like Subscribe Dan Comment Terima Kasih Bye Bye